Intro Sekelompok penyintas COVID-19 di Kediri menyediakan makanan siap santap bagi warga yang isolasi mandiri. Dalam sehari bisa melayani ratusan warga isoman di kota dan kabupaten Kediri. Kelompok ini sejak dua pekan terakhir mengkhususkan menyediakan makanan dengan menu makanan yang bergisi dengan cara patungan dari sejumlah donatur. Sejak awal mereka mengkhususkan bantuan bagi warga yang isoman melalui pengumuman di media sosial dan tidak melayani pesanan secara offline. Respon warga cukup tinggi bahkan mereka sempat kualaan karena permintaan tidak sebanding dengan tenaga mereka. Permintaan sehari mencapai 300 paket makanan siap santap yang tersebar 50 hingga 90 titik. Beruntung sejak lima hari terakhir ada tiga relawan baru yang membantu mendistribusikan makanan. Kita ketentuknya dari teman-teman yang tahun lalu pernah jadi penyintas COVID-19. Jadi kita kumpul-kumpul terus kita ingat tahun lalu kita pernah di isolasi mandiri, bagaimana susahnya, bagaimana kita satu bulan di rumah sendiri, sama lingkungan juga agak dijauhi juga. Dari situ kita punya ide, ayo kita berbagi kasihlah sama mereka. Terutama perhatian. Jadi jangan sampai mereka yang sendiri itu juga ada perhatian dari seseorang yang mau tahu kondisi mereka. Di antara mereka menurut kita juga survei kita ada yang susah mendapatkan masalah makan. Kalau mereka dapat bahan makanan pun, makanya susah masaknya juga. Karena ada yang cuma orang tua aja, jadi kemampuan masaknya yang ada, jadi kita misalkan untuk kita bikin makanan yang jadi aja untuk mereka. Perhari sampai berapa titik dan berapa paket? Rata-rata 50 paket makanan, titiknya sekitar 20-25. Aktivitas gerakan kelompok ini disambut baik oleh warga, salah satunya Aji Waono, Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Bangsal, yang saat ini terdapat 13 warga yang isoman di lingkungannya. Aji meminta sumbangan kepada warga lain untuk membantu warga yang isoman. Yang isoman itu ada kalau semuanya berjubah 14, tapi 6 kakak, 14 perurangan. Satu kakak kan ada tiga, ada yang empat. Dengan adanya bantuan dari relawan ini seperti apa? Alhamdulillah, patut kita syukuri, sangat membantu. Bahkan isoman kan mesti gak bisa keluar, kadang bantuan dari orang lain kadang berupa mentah. Ini kan udah makanan jadi, detes, gak bingung masa, gak langsung dimakan. Berharap gerakan yang dilakukan kelompok penyintas COVID-19 ini menginspirasi warga lain untuk bersama-sama memerangi wabah. Mereka juga berharap pandemi segera berakhir, agar aktivitas mereka bisa kembali berjalan normal. Dari Kediri Tim Baca ini melaporkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.